Masih dari Polewali Mandar, aksi pembakaran kotak amal dan mukena terjadi di Masjid Al-Masdar. Aksi pembakaran oleh orang tidak dikenal ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Diduga aksi pembakaran dilakukan oleh orang gila. Pasalnya selain kotak amal masjid, salah satu rumah warga juga nyaris terbakar. Beginilah kondisi sebuah kotak amal yang hangus terbakar di Masjid Al-Masdar, Dusun Labasang, kecamatan Matakali. Terlihat sebuah kotak amal, masjid, dan beberapa peralatan seperti mukena telah hangus terbakar. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut kemudian berdatangan dan memeriksa sejumlah peralatan masjid lainnya. Ironisnya tidak ada satupun warga yang mengetahui siapa pelaku pembakaran yang meresahkan ini. Motif pembakaran pun belum diketahui karena tidak ada satupun benda berharga yang hilang ataupun rusak. Selain itu, lemari tempat penyimpanan mukena yang terbongkar juga sebagian isinya hilang dan diduga telah dibakar OTK. Menurut seorang warga yang juga khatib di masjid, percobaan pembakaran tidak hanya terjadi di masjid ini. Namun beberapa waktu yang lalu, rumah salah seorang warga juga nyaris terbakar oleh OTK. Terjadi pembakaran kudung dengan saru, Pak, dengan kotak amal. Ya, kejadiannya tadi malam lah. Apa memang sering terjadi ancaman-ancaman seperti ini, Pak, di sini? Memang sering terjadi. Apalagi kotak amal sering dibuka, Pak, sering dibobol, lemari. Terus ada juga rumah yang mau dibakar, Pak, ya? Ya, kebetulan ada juga rumah hampir, pokoknya sudah terbakar, Pak. Untung ada orang lewat, itulah yang berteriak. Diduga pelakunya adalah orang tidak waras atau orang gila yang sering berlalu-lalang di sekitar lokasi. Meski begitu kasus pembakaran kotak amal masjid ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian setempat, warga berharap kasus ini bisa segera terungkap. Pasalnya warga resah, terlebih lagi peristiwa ini terjadi saat jelang bulan suci Ramadan. Dari Polewali Mandar, Husir Sainal, melaporkan. Selamat menikmati.